Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita berjumpul dalam satu sarahan dalam kalian. Untuk memulakan majelis ini mari kita bersama-sama melafahkan asmara. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita nak dengar pembentangan daripada pelajar-pelajar yang ada tajuk berasaskan pada pemilihan secara persendirian. Ada lima pelajar yang nak berbentang. Saya nak bagi laluan. Pertamanya kepada Sekar E. Febrianti, Sekar Silah Bentang dalam masa lima minit mulakan dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar E. Febrianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai radikalisme Islam dan implikasinya terhadap kebijakan negara pasca orang baru. Nah pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu radikalisme. Jadi menurut Nasution, radikalisme merupakan sebuah gerakan yang memiliki pandangan yang kolot dan cenderung menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Nah Islam sendiri merupakan agama yang tidak membenarkan adanya kekerasan, baik dalam mengajarkan agama, mengajarkan paham keagamaan, maupun dalam mengajarkan paham politik. Nah namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan sejarahnya terdapat kelompok-kelompok agama Islam tertentu yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya secara politik, maupun untuk mencapai, maupun untuk mempertahankan paham keagamaannya secara kaku. Nah kelompok-kelompok tersebut dapat kita sebut sebagai kelompok radikalisme Islam. Nah adanya kaum radikalisme Islam di Indonesia itu yang baik yang secara terang-terangan maupun yang secara sembunyi-sembunyi merupakan dampak dari semakin terbukanya iklim politik dan demokrasi di Indonesia Pasya Odebaru. Nah seperti yang kita ketahui bahwa Pasya Odebaru itu kan terjadi pengokongan politik oleh rezim yang berkuasa. Nah pada saat pemerintahan Presiden Habibie, rakyat ini seolah mendapatkan semangat baru untuk dapat menyampaikan aspirasi mereka dan juga menyebarkan kepentingan politik mereka secara bebas dan juga luasa. Lalu Peter G. Riddle ini membagi empat kekuatan Islam Pasya Odebaru. Yang pertama itu ada tradisionalis, modernis, neomodernis, dan islamis. Nah menurut Riddle keempat kekuatan Islam ini memiliki respon tersendiri dalam menghadapi isu-isu krusial yang terjadi Pasya Odebaru. Isu-isu tersebut meriputi kembalinya ke piagam Jakarta, krisis Maluku, dan lain-lain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya bahwa pada Odebaru ini terjadi pengetangan politik oleh rezim yang berkuasa. Nah hal tersebut dikarenakan Soeharto ini menetapkan undang-undang anti-subversi. Nah undang-undang anti-subversi ini kemudian disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang bersifat reversit. Nah hal tersebut diperlihatkan dengan adanya penetapan presiden nomor 11 tahun 1963. Nah undang-undang tersebut tentang pemberantasan kegiatan subversi. Nah adanya undang-undang itu dianggap memelenggu kemerdekaan rakyat dan juga memelenggu kepentingan publik. Nah pada masa pemerintahan presiden Habibie undang-undang ini menjadi salah satu hal yang diaspirasikan untuk dihapuskan. Nah kemudian presiden Habibie pun menghapuskan undang-undang tersebut. Sehingga dengan dihapuskannya undang-undang ini menjadi jembatan bagi kaum-kaum atau kelompok aliran lain ataupun kelompok agama Islam lainnya untuk menyebarkan pahamnya yang radikal. Nah kemudian selain semakin terbukanya iklim politik, melemahnya kondisi suatu negara juga turut mempengaruhi adanya radikalisme Islam di Indonesia. Nah hal tersebut terlihat dari kasus yang terjadi di Bali yaitu bom Bali yang pertama. Nah hal tersebut menunjukkan bahwa adanya delegitimasi kekuasaan ini berpengaruh atau memberikan ruang untuk gerak-gerak yang berasal dari luar lembaga kenegaraan yang dipelopori oleh orang yang berasal dari luar negara tersebut. Nah kemudian faktor lain juga ada faktor emosi keagamaan. Seperti yang kita ketahui bahwa kaum radikalisme ini selalu mengibarkan bendera agama itu dengan dali jihad, mati sahid, lalu membela agama. Nah hal tersebut terlihat dari kasus yang terjadi pada awal era reformasi seperti adanya gereja dan usaha milik etnisnya itu yang dihancurkan. Dan kemudian juga banyak konflik yang berhubungan dengan sara seperti konflik yang terjadi di Maluku, Ambon, Poso, dan lainnya yang telah terbakangi oleh etnis dan juga agama. Nah kemudian ada beberapa hormas radikal Islam Pasir Odubaru. Yang pertama itu ada MMI dan juga HATRI atau Hizbut Tahrir Indonesia. Nah mereka ini menginginkan berdirinya sebuah negara yang berideologi syariat Islam secara universal. Kemudian juga ada Tarbiah dan KPPSI atau Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam. Nah mereka ini ingin peraturan daerah itu berlandaskan kepada syariat Islam. Kemudian juga ada gerakan Salafi dan Wahabi. Nah mereka ini ingin memurnikan ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Nah secara umum tujuan dari gerakan mereka ini bersifat ingin mengubah secara fundamental baik dalam politik maupun dalam ketatanan sosial di masyarakat. Sehingga bersifat... Masa pembentangan dah habis, silah ambil mikrofonnya. Ya terima kasih Pak. Oke kita nak dengar pembentangan berikutnya adalah Sri Dewi Al-Mirkyanti. Sri Dewi silah masa pembentangan lima menit pun mulakan dari sekarang. Ya bismillahirrahmanirrahim. Saya disini akan menjelaskan mengenai insiden Santakras 12 November 1991. Dinamika sejarah Timur-Timur pasca integrasi ke dalam nilai NKRI. Nah pada saat itu 25 April 1974 terjadi revolusi bunga di Portugal yang menyebabkan kebijakan dekolonialisasi diterapkan di Timur-Timur. Namun satu tahun setelahnya terjadilah perang saudara atas kebijakan tersebut sehingga Portugal pun angkat kaki dari Timur-Timur. Nah pada saat itu muncullah tiga kekuatan besar. Yang pertama ada UDT. Mereka ingin merdeka namun masih tetap menghidup pada Portugal. Yang kedua ada Fretilin. Mereka ingin merdeka secara penuh. Dan yang ketiga ada Apodeti yang ingin berintegrasi dengan NKRI. Nah disini NKRI pun tidak menoleransi adanya negara yang merdeka dan berhaluan diri di kepulauannya sendiri. Maka dari itu NKRI pun mengirikan tentara untuk menyerang Timur-Timur. Nah ketika serangan itu semakin memanas maka Timur-Timur pun pada 17 Juli 1976 bersatu dengan NKRI. Namun setelah berintegrasi dengan NKRI ternyata disitu terdapat banyak sekali konflik dan juga berbagai macam masalah. Nah lalu 15 tahun setelahnya terjadilah insiden Santa Kras yang memicu Timur-Timur untuk lepas dari NKRI. Nah insiden Santa Kras ini bermula pada 28 Oktober 1991. Dimana pada saat itu terjadilah konfrontasi yang mengakibatkan Alfonso Hentripes dari kelompok prointegrasi tewas dalam perkelahian. Sedangkan di sisi lain ada Sebastio Gomez yang dari kelompok prokemerdekaan ditembak mati oleh tentara Indonesia. Lalu pada 30 Oktober 1991 para aktivis ini mengantar jenazah Sebastio Gomez di gereja Motel lalu menuntut Indonesia atas kematian tersebut. Nah pada 12 November 1991 terjadilah insiden Santa Kras. Peristiwa ini dimulai pada pagi hari ketika para aktivis itu melakukan misa di gereja Motel. Namun ketika misa ini berakhir ternyata para aktivis ini tidak langsung membubarkan diri. Melainkan mereka langsung pergi ke pusat kota untuk ke pemakaman Santa Kras. Nah pada saat di perjalanan awalnya mereka baik-baik saja. Mereka mengacukan dua jari ke atas seperti ini. Langsung mereka berkata Viva Kretilin, Viva Sanana. Nah ketika sampai di pemakaman Santa Kras, pada saat itu AB sudah berkumpul dan melayangkan pembakan ke atas untuk membubarkan para aktivis ini. Namun ternyata para aktivis semakin masuk ke dalam pemakaman sehingga terjadilah penembakan kepada para aktivis tersebut. Dan peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa Santa Kras. Nah lalu di sini pun ada dampak-dampak yang ditimbulkan. Yang pertama dampak batu timur-timur. Yang pertama banyak korban berjatuhan. Yang kedua Sanana ini sebagai pemimpin Viva Kretilin ditangkap oleh pihak Indonesia. Yang ketiga Sanana dianggap sebagai pahlawan nasional karena berhasil, karena berusaha untuk memperdekatkan timur-timur. Yang ketiga, yang keempat, peristiwa ini mendorong timur-timur untuk berpisah dengan NKRI. Lalu ada pun dampak bagi NKRI ini sendiri. Yang pertama, pemerintah Kanada, Belanda, dan juga Denmark memberhentikan berbagai macam program bantuan. Program bantuan ini salah satunya yaitu program GGI sebesar 174 juta gulden yang akan diberikan kepada Indonesia. Ini dibatalkan karena Suharto pada saat itu menolak syarat mengenai perbaikan di timur-timur. Dan yang kedua, Amerika memperpanjang embargo sukadangnya. Yang ketiga, negara Portugal yang pada saat itu menjadi presiden Uni Eropa menghentikan negosiasi dengan alasan telah terjadi pelanggaran HAM di timur. Dan yang keempat, pada saat itu kan banyak wartawan yang meliput. Nah, jadi pas Abri menembaki para demonstran itu terliput dan ada di seluruh TV nasional. Eh, di seluruh TV internasional. Sekian dari saya. Maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Di Dewi R. R. Miltianti. Pembentangan berikutnya adalah M. Nelu Fajar. Nel, masa pembentangan 7, 5 menit pun setelah mulai secara. Kalau ada korek, bawa korek. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertempatan bersama Amar R. 06.01. Izin untuk mempersatisikan tentang materi kejolak harapan masyarakat Ketua Jakarta dalam peristiwa kejayaan 98. Nah, mengenal reformasi yang menjadi kata yang paling... Sebelumnya, kata tersebut memang belum lazim menjadi kosa kata, kecuali untuk para mahasiswa. Nah, di Yogyakarta sendiri, untuk tulisan reformasi di luar kampus bisa ditemui di berbagai tempat dan jumlahnya memang terbesar sangat banyak pada pertengahan pekan ke-2 Mei. Nah, pada mulai memang semua unsur masyarakat memahami apa sih reformasi itu. Hanya saja ketika diekspos dari media cetak maupun elektronik, yang membuat masyarakat semakin familiar dengan kata tersebut. Nah, untuk di Yogyakarta sendiri, di mana ada keluarga mahasiswa UGM yang didukung oleh keluarga aluni UGM atau KAGAMA yang menggelar rapat akbar yang dihadiri 15.000 mahasiswa. Nah, aksi tersebut nampaknya dilakukan juga oleh mahasiswa Jendal Berada, Surabaya, UJB, dan Universitas Cokola Minutur, Yogyakarta atau UCI. Nah, pada tanggal 21 April 1998, yang bertempatan dengan hari kaktini, Yogyakarta pun kembali diwarnai oleh demonstrasi bahasa bersarang, di mana segenap elemenasi rakyat seperti dosen, rohaniawan, rohaniawati, pemuda, pelajar, seniman, pengamin, dan ibu-ibu, darmawanita, menyatu padu di depan gedung Sabah Pramana UGM. Nah, peserta aksi yang dilakukan tersebut mencapai 15.000 orang yang lebih bergabung dalam rapat akbar masyarakat Yogyakarta. Di samping itu, terutama juga kelompok masyarakat atau kelompok mahasiswa yang biasanya melakukan aksi demonstrasi seperti Komite Perjuangan Rakyat untuk perembahan atau KPRP tuat. Dengan penetrakan antara mahasiswa dengan aparat kampanat. Nah, untuk dua hari kemudian, mahasiswa Yogyakarta ini berhasil menguasai pada saat itu 56 solidaritas mahasiswa untuk reformasi semua, mengeluarkan aksi juga di kampus Universitas Jokaminoto atau UCI. Nah, di UGM sendiri, diadakan mimbar demokrasi yang selain diikuti oleh para mahasiswa, juga diikuti oleh segenap elemen masyarakat. Nah, di hari berikutnya, Boulevard UGM dipenuhi oleh mahasiswa yang tergabung dalam kesetuan aksi mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Di tengah maraknya aksi tersebut, Mendikbud waktu itu yaitu Wiranto Arismunandar berencana mengunjungi kampus untuk melakukan dialog dengan para mahasiswa, namun ajakan tersebut justru ditolak oleh para mahasiswa yang menginginkan tindakan nyata untuk mengatasi krisis yang dialami. Nah, pada tanggal 5 Mei 1998, ribuan mahasiswa dari Universitas Sanatadharma, USD, IKIP, Yogyakarta, Iyain Sunan Kalijaga dan UGM, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya berkumpul dan menuduki jelan gejayan setelah sebelumnya menggelar aksi di kampus USD. Terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan aparat, di mana bentrokan itu bermula ketika peserta aksi yang di jumlahnya mencapai puluhan ribu lebih bertahan di jelan gejayan, yaitu sebelah timur kampus IKIP Yogyakarta dan barat kampus USD dari mulai pukul 11 WIB, di mana meski pendidiknya secara resmi telah menyetakkan aksi selesai sekitar pukul setengah 6 sebagai meski pendidiknya semasa tertahan. Dan pukul 6, petugas kemudian membuarkan paksa dengan menyeporkan gas air mata ke arah peserta aksi. Nah, menjelang tengah malam, ketegangan mulai merendah di mana penduduk sekitar gejayan dan Samirono keluar rumah dan membakar ban serta meletakkan berbagai benda di tengah jalan. Berbagai fasilitas umum pun seperti nambung-nambung lintas, tiang listrik, telapon umum, dirusak dan diletakkan di tengah jalan. Dalam aksi pendudukan gejayan ini, masa sempat menyenderah ketua DPRD DIY, yaitu sebagai wariadi dan anggota fraksi ABRI, yaitu kolonel Sriyono, karena dirasa tidak bersedia mengantarkan peserta aksi berjalan ke DPRD DIY. Nah, namun saat penyertakan meletup, mereka telah diamankan peneliti aksi di gedung Rektorat Kampus Universitas Sanatadharma, atau SD. Tidak hanya itu, di tiga hari berikutnya, penyertakan di gejayan pun terang kembali. pendudukan ini lebih besar daripada beberapa yang sebelumnya terjadi. Mungkin cukup second dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. M.N.R. Bajar. Ketentang berikutnya adalah M.Yusri S. Rofman. M.Yusri S. Rufman, masa pembicaraan lima minit, silahkan mulakan dari sekarang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi berkenaan dengan politik Islam dan kelahiran Ikatan Cendekion Muslim Indonesia pada masa orde baru. Dalam tema presentasi saya ini, saya akan menjelaskan dua materi utama. Yang pertama adalah bagaimana kondisi politik Islam pada masa orde baru. Dan bagaimana yang kedua sejarah terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi politik Islam pada masa orde baru. Terdapat beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa hubungan politik Islam pada masa orde baru itu tidak pernah terjalin dengan baik. Melanjutkan pematerian yang telah disampaikan oleh pematerian pertama oleh Sekar, itu memang benar bahwa hubungan politik Islam dengan pemerintah orde baru itu tidak berjalan dengan baik. Meskipun pada awalnya lahirnya pemerintah orde baru itu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan umat Islam itu sendiri. Namun dalam perkembangan selanjutnya, politik Islam sulit merepresentasikan kepentingannya pada masa pemerintahan orde baru. Menurut Rick Lebs, di dalam bukunya dijelaskan bahwa tampilnya pemerintah orde baru itu tidak lepas dari dukungan dari simpatisan anggota masyumi, anggota NU, anggota Muhammadiyah, dilakukan atau terjadi, karena politik Islam itu disesajarkan dengan gerak politik komunis, sehingga ada pelabelan yang disebut dengan golongan ekstremis kanan dan golongan ekstremis kiri. Nah, selain daripada itu juga, banyak tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh pemerintah orde baru dan kalangan militer terhadap para politik Islam yang menjelaskan bahwa pejuang muslim itu banyak yang terlibat dalam gerakan pemberontakan PRRI per mesta yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional pada saat itu. Selain daripada itu, kondisi politik Islam pada masa orde baru juga diwarnai dengan konflik karena munculnya berbagai kebijakan politik yang bertentangan dengan kepentingan umat Islam. Mulai dari tak adanya kebijakan penyederhanan partai politik, kebijakan Pancasila dijadikan sebagai ideologi tunggal dan yang ketiga adanya kebijakan pedoman pengamalan penghayatan Pancasila yang itu bertentangan dengan kepentingan umat Islam. Sehingga hal inilah yang kemudian mendorong adanya sesuatu keinginan dari para politikus Islam ingin adanya perubahan. Nah, sehingga hal ini memicu terbentuknya Ikatan Cendekian Muslim Indonesia. Ikatan Cendekian Muslim Indonesia merupakan salah satu organisasi yang lahir sebagai representasi politik Islam yang lebih modernis. Latar belakang dari berdirinya Ismi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah lahirnya golongan terpelajar seiring dengan berkembangnya kualitas pendidikan Indonesia yang menciptakan golongan-golongan terpelajar di kalangan Muslim. Yang kedua mulanya muncul tokoh-tokoh Cendekian Muslim yang duduk di struktur birokrasi pemerintah Orde Baru yang dianggap dapat membahayakan pemerintah Orde Baru. Yang kedua adalah lahirnya kebijakan politik akomodasi yang dilayangkan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1980 yang ingin mengurangi hubungan memanas antara pemerintah dan Islam yang tidak pernah sejalan pada saat itu. Sehingga pemerintah Orde Baru mulai menurunkan tensinya agar bisa sinergi dengan politik Islam dan mendukung berdirinya organisasi IJMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Organisasi IJMI ini sendiri merupakan organisasi yang lahir dengan adanya dukungan dari pemerintah. Organisasi IJMI lahir pada tanggal 7 Desember 1990 yang pada saat itu diketuai oleh Baharudin Yusuf Habibi yang pada saat itu dekat dengan pemerintah Soeharto. Kedudukan IJMI itu sebenarnya dapat diartikan secara sosial politik. bagi pemerintah kedudukan IJMI itu memberikan keuntungan dapat mengendalikan gerak politik Islam sedangkan bagi masyarakat terutama umat Muslim kedudukan IJMI dapat digunakan sebagai saluran politik untuk memperjuangkan kepentingan Muslim dan dampak dari adanya gerakan dampak terbentuknya IJMI bagi politik Islam itu sendiri yang pertama adalah menguatnya eksistensi politik Islam sebagai kelompok mayoritas yang selama ini tidak memiliki andil terhadap kepentingan politik dan yang kedua adalah adanya saluran politik alternatif yang dapat digunakan oleh politik Islam untuk menyuarakan kepentingannya kepada pemerintah selain karena kedekatan B.J. Habibi dengan Soeharto IJMI ini kemudian digunakan karena di dalamnya terdapat golongan pemuda yang memiliki pemikiran modern dan modernis demikian presentasi yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terakhir kita nak dengar dan untuk memotong jarak dan waktu maka diperlukan transportasi yang lebih relevan yaitu transportasi udara dalam sejarahnya Orde Baru pembentukan industri pesawat terbang merupakan cita-cita yang telah ada sejak Orde Lama dan kisah awalnya itu dimulai ketika seorang ketika Habibi setelah melesaikan studi S3-nya dia pun mengirim surat kepada pemerintah Indonesia itu mengenai kesiapan dirinya untuk kembali ke tanah air dan mengembangkan industri pesawat terbang dan surat tersebut kemudian diterima oleh Presiden Soeharto dan pada tanggal 26 Januari 1974 dia dipanggil untuk dipanggil ke Indonesia dan dijadikan sebagai penasihat Presiden di dalam bidang teknologi dan dalam permohon tersebut dibentuklah Divisi Advanced Teknologi dan Teknologi Penerbangan yang mana pada saat itu Habibi dijadikan sebagai Ketua Pemimpin Divisinya dan di bulan September Divisi tersebut menandatangani perjanjian kerjasama dengan industri penerbangan dari Jerman atau MBB dan industri penerbangan dari Spanyol atau CASA yang dimana hasil dari kerjasama industri penerbangan penerbangan tersebut yang dari Jerman melahirkan salah satunya melahirkan helikopter berjenis NBO 105 dan yang dari Spanyol melahirkan salah satunya melahirkan pesawat berjenis CN 252 kalau dalam sejarahnya industri pesawat terbang Indonesia pertama kali secara resmi yang didirikan pada tanggal 23 Agustus 1976 yang mana pada awalnya bernama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio Nurtanio ini merupakan seorang atau pelopor yang bergirinya pelopor bergirinya industri pesawat terbang di Masa Orde Lama dan pada tanggal 11 Oktober 1985 PT Nurtanio ini berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Indonesia dan kemudian pada tanggal 24 Agustus tahun 2000 PT Industri Pesawat Terbang Indonesia ini berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia selama di bawah kepemimpinan Habibi dari ATTP hingga PT IPTN ini terdapat proyek mercusuar yaitu pembentukan pesawat terbang yang seperti yang telah kita tahu berkode N250 nah pesawat terbang ini pertama kali di uji coba pada tanggal 1995 dan pembentukan pembuatannya ini berasal dari ilmu-ilmu yang telah para sumber daya peroleh dari pembuatan pesawat-sawat CIN yang terjasama dari industri pesawat terbang Spanyol nah walaupun N250 ini merupakan proyek mercusuar namun pesawat ini tidak berumur panjang karena pada tahun 1998 pembuatan pesawat ini dihentikan dikarenakan terdapatnya krisis moneter yang dialami Indonesia selain itu ditambah parah dengan ditanda tanganinya klausul perjanjian antara IMF dan pemerintah Indonesia yang dimana salah satu klausulnya itu mengenai dihentikannya anggaran dana dari pemerintah ke PT IPTN ini yang hal tersebut tertuang dalam impres nomor 3 tahun 1998 tentang penghentian pemberian bantuan keuangan pada PT IPTN yang diterbitkan pada tanggal 21 Januari tahun 1998 di masa pemimpinannya Habibie ini telah menciptakan fondasi di industri pesawat terbang yaitu salah satunya adalah dengan mengirim SDM-SDM untuk mempelajari pembuatan pesawat terbang ke negara-negara luar seperti di Spanyol maupun Jerman cukup sekian materi yang telah saya sampaikan kurang lebih mohon maaf terima kasih terima kasih para pelajar kita dah dengar pembentangan daripada lima pelajar yang kita dengar sekarang kita nak dengar komen mungkin saranan ataupun saranan kepada Puan Iin silah lagi komen terima kasih Pak Andi asal kesempatannya kepada mahasiswa-mahasiswi yang sudah tampil siang ini terima kasih di daftar itu ada tujuh orang tapi yang tampil sekarang disini hanya lima Didi tidak kirim PPT dan Nika telat masuk Nika tidak tampil yang pertama yang pertama tadi Sekar Sekar begini sebelum ke Sekar secara umum dulu keseluruhan rasanya saya setiap pertemuan itu seringkali mengingatkan hal yang sama tetapi ketika saya minggu ini kemudian minggu berikutnya sampai pertemuan hari ini sampai mau menjelang uas apa yang disarankan oleh saya rasanya tidak banyak berubah jadi ketika saya memberi saran katakanlah minggu lalu misalnya ke Mr. X itu jangan terulang lagi oleh Anda yang akan tampil sekarang jadi saya menyampaikan itu bukan hanya untuk orang tersebut tapi ketika Anda melihat tugas sendiri kemudian powerpoint yang akan Anda presentasikan itu tidak sesuai dengan saran kami itu dievaluasi jangan ah masa bodoh paling saya dikomentarin aja udah berlalu begitu saja ya tolong ya jadi kami bukan hanya sekedar mengisi waktu menyampaikannya tapi untuk kebaikan kalian semua jadi bagi saya keseluruhan untuk hari ini masih saja intinya sama ada beberapa hal yang memang belum diikuti saran kami bahkan saya merasa melihat dari setiap PPT yang tampil hari ini semua ada taiponya masa ngetik di PPT satu slide aja salah bukan 60 halaman yang harus di edit cuma satu slide janganlah satu kata atau beberapa kata salah itu gak banyak Anda membuat PPT-nya pun bahkan sangat singkat gak ada isinya beberapa PPT yang saya baca itu jadi tolong satu PPT Pak Andi sudah sangat ringan sekali meminta Anda membuat PPT itu hanya satu slide tapi Pak masih banyak sekali yang taipo kok rusuh banget ganti satu slide sampai taiponya banyak ini bukan berpuluh-puluh halaman ini khusus untuk secara umum yang tadi Sekar bagi saya tulisannya itu Anda terlalu kecil secara teknis di PPT tadi taiponya juga ada proporsinya gak sistematis tiba-tiba ada gambar tulisan di sebut tahrir Indonesia kemudian di sini proporsinya apa di bawahnya apa bagi saya itu tidak proporsional kemudian mungkin positifnya di beberapa kutipan di penjelasan itu namun sumbernya saya rasa masih minim dan apa yang tadi dijelaskan oleh Sekar di penjelasan secara langsung itu tidak ada di PPT-nya maksudnya kutipan itu tidak ada jadi kenapa di PPT gak ada tapi dijelaskan ada maksudnya bukan berarti harus mengulang PPT menjelaskannya tetapi kan Anda merujuk kepada apa yang saya baca yang Anda kirimkan kepada kami Sekar terus jangan menjudgment juga radikal plok gambarnya HTI plok tulisannya dikasih merah lagi ma'on ma'ap nanti barangkali di sini ada kelompoknya HTI merasa tersinggung kalau Anda kasih label begitu PPT-nya gak ditayangkan pandi hanya kami yang melihat tapi kan melihat juga di WAG sebetulnya kalau yang merhatiin tolong ya Sekar kita sebagai seorang pendidik itu harus memberikan sesuatu yang memang jangan terlalu subjektif seringkali Pak Andi mengingatkan itu untuk Sekar presentasinya juga sama Anda masih melihat ketetan itu karena mungkin referensi dan penguasaannya kurang meskipun beberapa saya melihat Sekar menghafalnya tahu tentang cerita itu Sekar Lalu berikutnya Sri Sri Dewi Ernur Giyanti di PPT penjelasan yang Anda ungkapkan itu belum menunjukkan dinamika sedangkan Anda memberikan judul itu adalah tentang dinamika bagaimana apa ya sebentar Anda itu tentang oh iya dinamika betul ya Sri itu dinamika ya insiden tentang Santa Cruz itu ya yang 12 September 1991 dinamika sejarah timur-timur ya pasca integrasi ke dalam nilai NKRI bagi saya itu Anda menyebutkan dinamika tidak muncul kemudian ya dampak insiden Santa Cruz-nya juga hanya dampak terhadap timur-timur dampak terhadap NKRI ya apa dampaknya gitu ya meskipun tidak perlu panjang-panjang tapi ada dampak apa misalnya ya ini mah hanya ngasih judul aja subjudul di PPT dampak buat NKRI dampak buat timur-timur ya itu juga harus ada gitu ya ya pasti berdampak bagi timur-timur dampak juga bagi kita tapi apa gitu ya itu tidak ada di dalam penjelasan PPT Anda ya Sri kemudian rujukannya tidak ada yang dicantumkan ya ada referensinya tapi tidak ada sama sekali Anda mengutip dari mana bicara dinamikanya kemudian dampaknya kata siapa gitu ya kemudian bagaimana perkembangannya juga itu tidak ada ya bahkan di PPT juga typo juga saya hampir semua pandi ini ada typo di setiap PPT-nya ya itu mah hal teknis kecil yang gak perlu ada seharusnya untuk presentasi ya saya ya tadi Sri seperti menguasai ya kelihatannya ya karena mungkin lumayan ya Pak ya seminggu atau beberapa minggu yang lalu ngapalin aja terus tentang itu ya seringnya ketawa ya itu ya tapi yang lainnya kalau ditanya sama Pak Andi sama hal-hal yang belum digali suka lupa tapi kalau lagi penjelasan pada keren gitu ya karena menghafal itu ya untuk stream berikutnya untuk M. Nailul Faiza Nailul saya jujur saja saya sampai tutup video bulan-bulan kali apakah saya yang sinyalnya kurang baik atau memang dari Anda yang tidak baik gitu ya sinyalnya ya sama ada suara mesin gitu ya aku saya sampai pakai headset coba gak pakai headset tapi ternyata mungkin dari Anda yang bermasalah ya putus-putus untuk presentasinya saya gak bisa nangkap semuanya apa maksudnya yang jelas presentasi Anda baca penuh gitu ya apa yang ada di layar laptop Anda catatan untuk PPT-nya ya saya katakan menarik kalau dari sisi warna disertai gambar yang tidak monoton gitu ya gambar apa demonstrasi atau unjuk rasa masyarakat Jogja di sana ya nah tapi Anda kan judulnya tuh keren gitu gejolak harapan apa yang jadi gejolaknya ada penjelasannya di PPT-nya Pak Nailul mungkin memang gambar menunjukkan itu sebuah unjuk rasa yang penuh gejolak gitu ya tetapi penjelasan PPT-nya kering sekali tidak menunjukkan gejolak apa gitu ya permohonan apa kemudian apa yang diminta apa yang di oh Anda hanya menyebutkan rapat akbar tanggal sekian di gedung ini kemudian di Yogyakarta siapa saja dihadiri oleh apa menggerang rapat akbar kemudian bentrokannya Anda hanya menyebutkan ribuan mahasiswa dan segala macamnya ya apa yang mereka tuntut itu apa gitu ya nggak ada di PPT-nya ya tolong diperbaiki ya Nailul ya itu kemudian juga referensinya sangat minim sekali juga ya itu untuk Nailul kemudian untuk Yusril mana Yusril ada ya oke Yusril dari sisi presentasi rasanya Anda tenang ya seperti memang menguasai itu tentang materi HMI ini gitu ya namun nanti selebihnya kita lihat nah kemudian ini untuk PPT yang Anda buat Yusril jangan dipaksain dipadat-padatin saya sampai bingung bacanya ini apa sampai Anda tuh numpuk masa itu referensi Anda tumpukin di bawah latar belakang kenapa latar belakang latar belakang itu kenapa nggak terlalu di atas gitu ya ini Anda tiba-tiba kondisi politik Islam pada masa Orde Baru di bawahnya latar belakang baru perkembangan memang itu sejajar latar belakang perkembangan dampak tapi kenapa Anda ngasih penjelasan dulu digambar di atas tentang kondisi politik Islam pada masa Orde Baru nanti itu di bawah aja mungkin di perkembangan masuknya ya jadi pada saat di perkembangan tidak hanya mengatakan Ijmi lahir pada tengah sekian dengan B.J. Habibis sebagai ketuanya gitu ya kenapa nggak yang di atas itu Anda jelaskan di bawah akhirnya jadi bawah latar belakang itu referensi kamu jadi kayak padat penduduk Yusriel ya saya sampai bingung kamu termasukin apa ini ya mungkin laki-laki sisi apa ya atau jadi saya bawa-bawa gender maaf nggak jadi itu ya tolong diperbaiki Yusriel ya oke untuk terakhir novel tadi tentang novel juga tentang peran B.J. Habibis kaitannya dengan PTDI begini novel saya lihat ke PT Anda ini ya tiba-tiba di sini Anda Habibis dan Dirgantara Indonesia kemudian di samping kiri Anda menunjukkan kapan lahirnya B.J. Habibis lalu setelah itu menjadi direktur lalu wafat jadi apa ya biografinya Habibis itu singkat banget jabatannya terus kamu nyebutin ini sampingnya jabatan B.J. Habibis jabatannya yang mana nggak jelas Pak Habibis juga pernah jadi presiden itu menjabat juga ya jadi tiba-tiba lahir jadi direktur wafat udah selesai ya itu bagaimana ya sejarah harus benar ya apa novel ya jadi saya lihat PPT Anda ketawa sendiri ya gitu kebijakan bekerjasama dengan apa juga tidak jelas ya Anda menyebutkan karyanya dan sumbernya memang Anda sangat minim ya hanya dua tulisan saja kalau saya lihat eh bahkan satu ya satu tulisannya eh dua ya Irahali dan Angkasa itu saya lihat tahun 2008 dan 2014 itu penjelasannya memang sangat minim sekali untuk novel ya novel katanya diperbaiki ya jadi biografinya Pak Habibie itu singkat banget lahir jadi direktur lalu wafat ya itu saja terima kasih Pak Andi mohon maaf jika saya banyak kekurangan menyampaikan komentar untuk mahasiswa terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam oke terima kasih Puan Di Ing selesai kena ambil berat ya kena ambil pemahatian apa-apa yang Puan Di Ing sampaikan saya pun serupa dua saja kelemahan pembentangan hari ini serupa dengan sebelum-sebelumnya terutamanya semua membentang itu setakat kronikal yang menjelaskan apa siapa bila dimana macam mana mengapanya tak dijawab itu penting ya sejarah itu adalah menjawab soalan mengapa apa pasal itu sejarah itu penting apatah tadi kronikal sangat dihabisi lahir lepas itu menjawab direktur lepas itu meninggal itu kronikal sangat patutnya mengapa dia boleh jadi direktur tanya juga mengapa meninggal tapi menjawab soalan mengapa itu lagi kritikal ini amnya adalah apa siapa bila dimana macam mana itu saja jadi masih kronikal belum ada satu kupasan yang menyeluruh sejarah itu satu kupasan sebab akibat untuk menjawab soalan mengapus yang keduanya itu yang tadi Bu Ing kata banyak silap sama ada menaib termasuk pun menyebut satu istilah ini Sri Dewi Santa Keras apa Santa Cruz nanti bila anda sebab keras nama anda pun jadi Serai Diwai bukan Sri Dewi Serai Diwai Santa Cruz jangan sebut Bandungi Bendang Bandung saja jadi menyebut apa istilah pun silap termasuk siapa M. Nailul coba tengok tajuknya gejolak harapan masyarakat macam mana harapan bergejolak jadi tajuk pun enggak betul gejolak harapan masyarakat Yogyakarta dalam apa nih per gejayana jadi harapan bergejolak apa dimaksudnya jadi coba buat tajuknya yang cantik yang cantik supaya orang paham oke itu secara keseluruhan tapi seorang demi seorang saya nak bagi komen pertamanya Sekar Sekar untuk yang lain tak boleh kita menjudgment membuat pengadilan sejarah Yusril ini jahat PND ini baik Dewi ini jahat Buiing baik tak boleh itu masalah pengadilan sejarah kita serahkan kepada Allah saja biar Allah yang menilai jadi awak dah membuat satu takriban dah membuat satu tuduhan hijb utahir itu radikal nanti kata buing kata ada orang hijb utahir awak dituntut nanti secara hukum hijb utahir bukanlah satu pertubuhan yang radikal dia adalah satu pertubuhan yang sosial kebudayaan dia pun menerima Pancasila justru awak silap satu pertubuhan yang radikal yang tak dikupas yaitu Jamaah Mujahidin yang telah mengarah banyak teror di Indonesia itu yang tak dikupas jadi istilah radikalnya tak kena mengena dengan sejarah Islam pada masa Orde Baru Jamaah Islam itu sepatutnya dikupas sebab dia nak mendirikan satu pekampungan Islam termasuklah negara Islam di Ranto Asia Tenggara masa ISIS-nya di Timur Tengah dan dia tak memperakui Pancasila dan Perlembaga Negara sebagai dasar negara itu yang sepatutnya dikupas bukan gambarnya Ibu Tahir Ibu Tahir dia gerakan sosial gerakan pendidikan dakwah bahwa dia menceritakan satu hilafah itu satu kerajaan yang menurut dia baik pada masa dulu jadi bukan berarti dia nak menukar kepada data negara Indonesia jadi kupas saja kurang kena jadi sobat radikalismenya kena tunjukkan mana pertubuhan Islam yang radikal dan lepas itu macam mana dasar atau kebijakan kerajaan pasal ripong patut dikupas menaik itu saja bom bali bom mana lagi yang radikal yang macam itu jangan pertubuhan yang memang tak tak radikal jadi patut gerakan-gerakan ekstrim yang dah membuat satu kerosakan macam bom bali atau bom mana macam di Poso ataupun di Maluku kita boleh berdebat itu bukanlah satu gerakan Islam itu satu konflik etnik konflik agama jadi bila Anda awak sebut Islam radikal Kristen pun kena disebut radikal di Maluku jadi itu bukanlah satu gerakan Islam radikal awak kena fokus pada kupasan mungkin letupan-letupan bom pada masa pada 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 baru itu yang kena dikupas di analisis lepas itu mungkin ini sumber rujukannya pun Buing kata memang awak kurang jadi kena coba rujukan-rujukan yang standar yang kedua Rai Diwai Sri Dewi Santa Cruz ini pun macam tak paham tak paham apa yang nak dikupas dari apa kes Santa Cruz ini jadi misalnya ya tadi Buing kata sepatutnya tak setakat implikasinya bagi Indonesia bagi timu-timu sendiri yang awak kena paham peristiwa Santa Cruz ini kena awak buat konteksnya jadi selama ini tuduhan kerajaan Indonesia bahwa Pratlin itu adalah satu pertubuhan komunis itu dah tak lagi selari atau sesuai karena komunisme di dunia tahun 90 bankrupt Soviet Union nya bankrupt jadi kalau pusat komunis di dunia bankrupt tak ada hujah tak ada alasan bagi kerajaan baru untuk menuduh Pratlin adalah satu pertubuhan komunis jadi dasar ataupun asas untuk menuduh Pratlin komunis dah tak kena mengena sebab pusat komunisnya bankrupt Soviet Union bankrupt yang kedua awak tak mengupas mengenai berjayanya diplomasi daripada Ramos Horta pada masyarakat antarbangsa bahwa Indonesia menceroboh Timur Timur adalah menyalahi daripada sejarah sebab Timur Timur bukanlah teritori bekas jajahan Belanda jadi tak masuklah kepada wilayah Republik itu pun tak dikupas dan akhir sekali sebenarnya awak ini yang kurang paham Timur Timur ekoran daripada peristiwa Santa Cruz dan lepas itu boleh merdeka itu sebab di Indonesia berlaku reformasi berlaku kerajaan Soeharto tumbang bila kerajaan Soeharto tak tumbang Timur Timur tak akan merdeka sebab perjuangan Pratlin itu kecil saja bagi TNI bagi tentri kita walaupun diplomasinya ramah serta hebat dia masih boleh diatasi jadi bankruptnya kerajaan order baru tumbangnya kerajaan order baru itu menjadikan peristiwa Santa Cruz begitu penting dan rakyat Timur Timur akhirnya menuntut kepada Presiden Habidi supaya bagi referendum sama ada menyebelahi Indonesia atau nak merdeka itu yang kupasannya kena macam itu faktor mengapanya itu kena dikupas dianalisis supaya kita bisa paham apa peristiwa Santa Cruz ini begitu kritikal begitu penting tak setakat bagi Indonesia tapi juga bagi Timur jadi bila penjelasan penjelasan yang macam tadi ini tak ada visionnya dengan penjelasan pelajar yang tidak belajar mengenai sejarah itu daripada Sri Dewi berikutnya berikutnya gejolak harapan tak jelas baru apa siapa dimana bila saja coba apa pasal mengapa pelajar-pelajar gajah mada itu bergejolak awak tak mengupas bahwa salah seorang tokoh reformasi dari pensarah daripada gajah mada amin ra'is tak dikupas itu yang sepatutnya bahwa tokoh reformasinya dari gajah mada memberi kesan memberi pengaruh kepada gerakan tak puas hati pelajar-pelajar gajah mada pelajar-pelajar di Yogyakarta jadi macam tak puas hati itu macam datang tiba-tiba saja gejolak harapannya bergejolak terus tak ada puncanya tak ada sebabnya itu kena betul analisisnya dari berbagai faktor sehingga orang boleh paham macam itulah bila ada gejolak gerakan pelajar di Yogyakarta karena faktor-faktor yang penting dan coba baca biografinya amin ra'is biografinya awak tadi menyebut menteri pendidikan Arismu Nandar baca juga biografinya mungkin Baya Habibi yang lain-lain dibaca supaya awak boleh paham mengapa pelajar-pelajar pada tahun 98 selepas krisis ekonomi umumnya tak puas hati pada kerajaan Odebaru tak setakat di Yogyakarta di Bandung serupa di Jakarta serupa tapi mungkin Yogyakarta ada kehasan sehingga Naupal boleh oh ini faktornya karena boleh sebutkan jangan macam tak puas hati tak jelas apa apa pasal apa sebabnya itu saja untuk Naupal lepas itu Yusril serupa Yusril belum paham coba mengapa Ismi boleh lahir tahun 90-an bukan lahirnya tahun 70-an macam itu nanti boleh dianalisis jadi mengapa Ismi kena yang dipimpin oleh Habibi bukan oleh tokoh lain dalam gambar dalam pipi itu Yusril pun macam tak paham seolah-olah disitu Soeharto dengan Gusdur Gusdur bukanlah pendukung Ismi Gusdur menentang Ismi bahkan Gusdur bilang Ismi itu ikatan sendekewen mu'alab Indonesia yang memimpinnya adalah orang-orang yang tak paham Islam lihat Harmoko pengurus Ismi Harmoko bila dia suruh baca surat Al-Kafirun dia terus menerus tak ada ujungnya baca Al-Fatihah pun salah jadi awal dalam macam tak paham bahwa Ismi ini adalah satu pertubuhan sebagai satu bentuk politik akomodasi Orde Baru kepada Islam tahun 90-an selepas tahun 70-an 80-an kerajaan Orde Baru memusuhi umat Islam dan karena Ismi adalah dikontrol sepenuhnya oleh kerajaan Orde Baru takkanlah Ketua Isminya itu orang yang pembangkang orang yang kritis kenalah orang yang baik-baik dalam hal ini adalah Menteri Kesayangan daripada Presiden Soeharto yaitu B.Y. Habibie jadi mungkin kena baca bukunya Hefner banyak nulis mengenai Ismi antropolog daripada Amerika Syarikat baca pun biografinya B.Y. Habibie biografinya Presiden Soeharto supaya paham konteks kelahiran Ismi jadi tadi pun menyebut Orde Baru disokong oleh Masyumi tak adalah Masyumi dibubarkan tahun 80 bahkan ketika Masyumi mau ikut dalam pemilu 71 diharamkan tak boleh sebab tokoh-tokohnya telah terbabit dalam pemberontakan karena itu Masyumi berubah menjadi parmusi itu yang Yusri macam tak paham jadi hubungan Islam dengan kerajaan Orde Baru ini memang mengalami dinamika karena itu saya selalu menyarankan kena baca bukunya David Jenkin sebab kebijakan atau dasar Presiden Soeharto kepada Islam itu amat terpulang kepada inersi penasihat-penasihat militer di sekeliling dia kata David Jenkin tahun 70-an 80-an itu jenderal-jenderal di sekitar Soeharto kalau bukan jenderal abangan jenderal non-muslim macam Mardin Panggabean macam Sudomo macam Beni Mudani tapi tahun 90-an jenderal-jenderal di sekitar Soeharto jenderal yang hijau itu yang kena kena paham mengenai dasar atau kebijakan kerajaan Orde Baru terhadap Islam di Indonesia jadi janganlah dianggap Gus Dur mendukung Izmi Gus Dur menentang Izmi bahkan dia membentuk satu forum demokrasi namanya bersama Beni Murdani bersama tokoh-tokoh Cina tokoh-tokoh Christian itu yang Yusria pernah paham justru dengan cara begitu Gus Dur menjadi populer dan menjadi lawan politiknya Presiden Soeharto jadi janganlah digambar itu gambar Gus Dur lepas dia jadi presiden dan menjumpai mantan Presiden Soeharto pada masa Izmi berdiri Gus Dur adalah lawan politik Presiden Soeharto dan tak bersuju dengan Izmi itu yang Gus Dur kena paham konteks berdirinya Izmi akhir sekali Naupa Terukul Habibi tadi bila kata Buing ini kronik sangat macam cerita zaman dulu lahirlah seorang raja lepas itu dia kawin lepas itu mati macam mana bila raja itu lahir kawin mati macam tak ada peran jadi kena dikupas Habibi ini menurut saya adalah satu tokoh ilmuwan yang visioner jadi Habibi kata bila Indonesia punya sumpah pemuda yang mempersatukan Indonesia lepas itu kita merdeka dan punya kerajaan lepas itu ada deklarasi juanda kita punya tanah air wawasan Nusantara tapi untuk menjadikan pulau yang begitu banyak 17.000 pulau boleh dijangkau bila dengan kapal laut sukar Habibi punya visi kena guna pesawat terbang lagi cepat lagi pantas jadi pesawat terbang adalah sarana untuk mempersatukan Nusantara bila guna kapal laut perahu dari Aceh ke Papua mungkin satu minggu satu bulan tapi dengan pesawat terbang jadi Habibi adalah menurut saya penerus daripada wawasan Nusantaranya atau deklarasi juanda dianak Indonesia dipersatukan tak setakat dengan kapal laut tak setakat dengan transportasi tapi dengan pesawat terbang seba hingga sekarang bila Anda pergi ke Wamena belum ada jalan darat belum ada jalan kereta api Wamena itu di pegunungan belum ada pelabuan tak ada di gunung pesawat terbang yang boleh ke pedalaman irian jadi bila kita terbang ke pedalaman irian tak setakat orang yang diangkut beras kambing salur-sayuran jadi itulah PC PC BHB yang sepatutnya Anda kupas ini Habibi dan Dirigantara Indonesia macam tak ada masalah dah lahir direktur meninggal itu yang kena dibaik dikupas apa PC dia dan mengapa amat penting pesawat terbang itu pada masa Orde Baru sehingga sekarang seharusnya Anda berhenti-kritis mengapa projek Habibi itu macam tak diteruskan oleh kerajaan deformasi padahal sangat penting apatah lagi kita sekarang mengklaim satu jasar poros maritim Habibi kata kapal laut ini lambat bila boleh mengontrol kerajaan tapi dengan pesawat terbang dengan udara itu lagi laju lagi cepat itu sepatutnya kerajaan Orde Baru meneruskan projek-projeknya B.Y. Habibi jadi kerajaan Orde Baru sesungguhnya lebih hebat isinya untuk mengamalkan wawasan Nusantara Indonesia sebagai satu negara maritim negara kepulauan yang kena bersatu padu yaitu melalui teknologi Dirgantara naupal kupasannya kurang mungkin baca coba biografinya B.Y. Habibi sama ada yang ditulis oleh Maknur Makka ataupun oleh orang lain supaya paham visi Habibi apa-apa pesawat terbang lebih penting daripada kereta api daripada kapal laut daripada yang lain tentu televisyen radio juga penting tapi untuk boleh mengangkut orang barang dari setempat ke tempat lain 17.000 pulau atau sebagian besar pulau itu setakat boleh dilalui oleh pesawat terbang tak boleh dilalui oleh kereta api oleh kapal laut pun tak boleh khasnya yang di pedalaman jadi itulah sepatutnya sebagai pelajar sejarah coba jawab soalan mengapa mengapanya yang kena dikupas mengapa Habibi punya visi digantar mengapa Habibi dipercaya begitu banyak menjadi seorang direktur mengapa Habibi pun menjadi timbalan presiden yang awak tersebut karena langsung meninggal jadi itu tugasan seorang pelajar sejarah yang menjawab mengapa dan jawabannya tak satu bila orang sejarah banyak faktor yang menyebabkan satu peristiwa berlaku dan supaya boleh menjawab faktor-faktor tadi memang kita kena banyak membaca rujukannya itu kena yang standar rujukannya kena banyak bila hanya berdasarkan satu artikel ataupun satu buku yang memang tak boleh menjawab malah tadi salah pun membuat tajuk ataupun salah pun menyebut satu istilah atau membuat judgment history itu yang kita bagi pelajar sejarah bagi calon sarjana analysis itu kena objektif saja jadi mengupas menganalisis sebab-sebab satu kejadian itu berlaku itu kena menggunakan analisis yang objektif saja tanpa harus membuat satu judgment atau penghakiman kepada tokoh-tokoh sejarah saya pikir itu saja komen saranan cadangan daripada saya dan Puan Eing sila nanti dalam makalah penuhnya kupasannya analisisnya dibuat komprehensif mungkin coba jawab soalan mengapa itu lagi penting lagi seronok daripada Habibi lahir tahun sekian jadi direktur tahun sekian meninggal tahun sekian tak seronok itu macam kronik sejarah tak penting 17 Ogos itu hari kemerdekaan bukan itu hari kelahiran atuk saya pun jadi yang macam kurang menarik lebih baik kita jawab soalan mengapa itu supaya nanti kupasan dalam makalah penuhnya lagi seronok lagi menarik tapi kiri itu saja jom kita akhiri sarahan dalam kalian kita pada hari ini dengan bersama-sama melaporkan hamdalah Alhamdulillah di sana jimpul sekolah masa hadapan mohon saya dan Puan Iing selalu menyatakan apa yang Puan Iing dan saya bagi komen patut diambil kira diperhatikan oleh yang lain supaya tak lagi berulang kesilapan-kesilapan salah 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 ngetik membuat jahit menihistri termasuklah kronologis saja tak ada menjawab soalan mengapa itu Puan Iing kata dah jemuh dah bosan bagi komen sepatutnya diambil kira diperhatikan kepada pelajar-pelajar yang nak bentang pada pekan hadapan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Puan Iing Terima kasih Assalamualaikum